. Mendunia, TNI AD berhasil ciptakan rudal mematikan mampu ratakan satu negara. Pusenarmat Kodik Latat melaksanakan rapat dan diskusi teknis tentang kesisteman MLRS multikaliber, ITBM-600, untuk TNI AD yang dilaksanakan di Aulama Pusenarmat pada Kamis, tanggal 14 April tahun 2022. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh dan Pusenarmat Maijen TNI Dr. Totok Imam Santos Sosos, Emter, Han, yang dihadiri oleh para direktur Pusenarmat dan pihak mitra bertujuan untuk mensinkronisasi pengadaan ITBM-600. Roket bagi Satuan Armat. Di saat acara diskusi ini Totok menginginkan agar kegiatan ini, baik dalam kegiatan koordinasi, diskusi bahkan pelaksanaannya agar dilakukan dengan sungguh-sungguh dan sesuai dengan konsep yang mewadahi kebutuhan fungsi armat masa depan karena ini berhubungan dengan korps armat menuju World First Class Gunner, ujarnya. Menurut keterangan Kolonel Joni, satu amunisi roket Astros bisa memiliki daya ledak hingga radius 1 hektare persegi. Bahkan, kedepannya roket ini akan bisa memiliki daya jangkau sejauh 300 km. Senjata andalan ini efektif untuk menghancurkan musuh. Roket ini memiliki jarak capai yang bervariasi mulai dari 10 km, 30 km, 40 km, 60 km, hingga 80 km yang nantinya bisa diupranget hingga 300 km. Selain roket Astros, Pusenarmat juga memiliki meriam 155 mm Caesar buatan Perancis. Meriam ini memiliki jangkauan sejauh 55 km dengan kecepatan menembak sebanyak 6 butir peluru per menit. Roket Astros dan Meriam Caesar 155 sengaja ditunjukkan oleh Pusenarmat dalam rangka demonstrasi persenjataan yang dimiliki Pusenarmat kepada Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Dispenat, dan Awak Media Nasional. Persenjataan tersebut merupakan salah satu bentuk modernisasi di tubuh TNI AD, khususnya Pusenarmat. Hal itu juga diamini oleh Komandan Pusdikarmat yang mengatakan dalam kurun waktu 10 tahun ini, Pusenarmat terus mengadakan modernisasi alutsista. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!